Halo teman-teman, salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua. Hari ini saya mau masak yang simple juga lagi ya, dengan dua bahan ini. Kita mau masak yang enak. Oke, terong dan tempe yang kita mau masak. Tapi terlebih dahulu, ini cabai ada 50 gram, bawang putih 2 siung, 2 biji bawang merah dan 1 biji tomat. Yang mau saya giling, setengah halus. Ini saya taruh samping dulu, karena saya mau menggiling. Saya menggiling cabai, memakai ini ya, gula cap segitiga emas. Yang gampang kita dapatkan di pasar-pasar yang terdekat dan toko-toko yang terdekat. Teman-teman mau membeli, langsung aja ya ke pasar. Di sini saya memakai gula untuk menggiling, biar dia langsung matang, gak bau langu. Dua sendok teh. Ini gulanya kering ya, gak basah. Bagus. Nah ini kita giling. Yang gak punya gilingan, boleh pakai chopper, pakai mixer, pakai apa aja juga boleh deh. Nah, langsung aja kita giling bawang putih. Mejanya, mejanya ini kita ketok-ketok gini bunyi semua ya. Itu ada open, open mitoshiba. Ada apa yang kita taruh di meja tetap bunyi. Karena kita ketok-ketok ini, mejanya kayu. Teman-teman mau membeli dan memesan produk mitoshiba dan greblon, langsung aja ke Olivia ya. Semuanya ada. Lengkap. Nah, ini saya giling begini aja. Oke, langsung saya kasih tomat. Langsung tomat kita giling pecah aja deh, gak saya halusin. Ini saya giling begini aja. Nah, ini ada terong dua biji. Dan tempenya satu potong begini aja. Ada air. Saya, air saya tambah garam. Satu sendok teh. Ini garam cap segitiga emas ya. Putih bersih kelihatannya. Nah, mantap lah. Kita gampang lagi membelinya. Dekat pasar, dektok. Ini tetangga ada warung. Mereka tetap menjual. Karena tetangga ini juga menjual. Ini tergantung ya. Kalau kita mau kupas boleh, gak mau kupas juga boleh. Ini saya potong. Saya gak kupas. Saya belah tiga. Kita potong kecil aja. Gini. Ya. Ini memang males ya. Ini udah ada telenan. Dari greblon. Ini. Ini ya. Ini kita potong semua sampai selesai. Nah, terong sudah saya potong semua. Dan direndam di air garam biar gak hitam. Ini tempe segini. Kita potong. Potong menurut selera masing-masing. Karena ini gak saya goreng. Jadinya kita potong. Begini aja aku potong ya. Ini ya teman-teman ya. Aku memakai pen greblon yang ukuran 32 cm. Dan sutilnya. Greblon juga ya. Sepatulanya bagus. Ini saya tuang minyak cap segitiga emas secukupnya. Oke. Ini bening banget ya minyaknya. Teman-teman bisa mendapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat ya. Yang toko-toko terdekat. Langsung aja kita ambil cabainya. Saya masukkan cabai. Di sini gak saya tambahkan apa-apa ya. Cuma cabai sama tomat, bawang. Ini bisa dimasak cabai bawang ya. Kita tumis sampai dia wangi dan harum. Di sini saya tambahkan garam cap segitiga emas. Satu sendok teh. Tergantung teman-teman ya. Rasanya mau bagaimana ya. Dan saya tambahkan penyedap rasa jamur. Moto vegan satu sendok teh. Oke. Tadi gula kan sudah ada ya. Langsung aja. Di sini terong. Ya kelihatan ya gak hitam ya. Bagus. Kita udah rendam garam. Langsung aja kita masukkan. Satu musim dulu. Lanjut. Kita masukkan tempe. Wah, segitanya udah nampak banyak ya. Sudah sepiring besar sudah. Mantep banget lah ini teman-teman. Oke, kita tutup. 15 menit kemudian sudah matang. Sekarang sudah 15 menit. Sudah pasti matang. Oke, kelihatan ya. Mantep banget. Rasanya tuh sudah oke. Teman-teman mau rasanya masing-masing sendiri ya. Mau rasa bagaimana. Kalau gak mau pedes, kurang aja cadenya. Ini pedes asin. Nyami. Nah, sudah oke. Saya taburin bawang goreng. Kita taburin bawang goreng lebih mantep ya. Halo semuanya. Hari ini aku mau makan lagi nih. Aku mau cobain nama menunya apa, Ma? Tempe Terong Sambal Geprek. Wah. Kayaknya pedes sih. Ya, dari namanya Sambal Geprek. Kayaknya pedes kayaknya ya. Belum tahu nih. Aku mau coba dulu. Langsung aja. Dari bau-baunya sih gak begitu pedes ya. Langsung coba aja. Ini gak terlalu pedes sih. Enak. Sambalnya enak. Sambalnya pas gitu. Kayak... Apa ya? Pedesnya sedang lah. Enggak terlalu pedes-pedes banget lah. Sedang ke bawah ini lah. Raffelnya. Oke. Langsung coba lagi. Semua rasanya udah pas banget. Bener-bener enak. Enak dulu. Oke. Untuk mempersingat waktu. Kita udahin aja videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Like. Siap dan komen video ini ya. See you in the next video guys. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.